Shalom selamat pagi teman-teman Bapak Ibu Sudara Sedari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih Dan pagi hari ini saya akan memegikan kepada kita semua berita terbaru terkait perubahan nomenklatur Liburan Isa Almasih yang akhirnya menjadi Yesus Kristus dan akhirnya resmi Karena Pak Presiden kita Bapak Joko Widodo sudah melakukan penekenan atau penandatanganan keputusan Presiden Oke dan pagi hari ini saya langsung saja akan bagikan kepada kita semua dan saya akan bacakan ya teman-teman Oke ini saya akan bacakan Saya lansir dari situs Ompas TV Ini dia ya seperti apa yang ada di layar Jokowi Teken Kepres resmi ubah nomenklatur libur Isa Almasih jadi Yesus Kristus Ini terbaru ya ini terbaru kemarin pada hari Selasa 30 Januari 2024 Dan diterbitkan pada pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat Oke saya akan bacakan saja kepada kita Ini dia Pak Joko Widodo sebagai Presiden kita teman-teman ya Nah ini dia Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 8 tahun 2024 Tentang hari-hari libur ya Dalam Kepres yang diteken Jokowi pada hari Senin 29 Januari 2024 Kemarin terdapat 5 poin keputusan Salah satunya perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus Nah jelas sekali teman-temannya Jadi Pak Jokowi sudah menandatangani atau sudah menekan Kepres ini pada hari Senin yang lalu ya Tanggal 29 Januari 2024 Lalu berikutnya saya akan bacakan saja Sehingga terdapat beberapa perubahan penyebutan nama hari libur dalam kalender nasional Yakni berganti menjadi libur kelahiran, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus Dikatakan bahwa dilansir dari salinan lembaran Kepres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara Selasa 30 Januari 2024 Nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur yang tercantum dalam hitung ke satu Oke dan kita akan bacakan saja teman-temannya Ada 16 di sini hari libur yang sudah dituliskan ya Ini dia yang pertama sekali adalah 1 Januari tahun baru Masehi Ya ini tetap sepertinya Lalu kemudian ada juga 1 Muharam tahun baru Islam Hijriah Lalu berikutnya ada Isra Miraj Nabi Muhammad S.A.W. Lalu berikutnya ada Idul Fitri 2 hari Idul Fitri ada 2 hari teman-teman ya Oke lanjut saja ini dari pertama sampai keempat ini Eh dari kedua sampai keempat ini Untuk saudara kita Muslim Lalu seterusnya Idul Adab Ya ini juga untuk saudara kita Muslim Lalu berikutnya adalah Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Wah ini dia untuk saudara kita Muslim semua ini ya Oke lalu berikutnya kita akan melihat dari nomor 7 Yaitu kelahiran Yesus Kristus Ini dulu adalah Natal ya Dan Natal ini memang seringkali diperdebatkan oleh saudara-saudara kita Yang saya pikir sebenarnya mereka gak ada kepentingannya secara agama gitu ya Karena jelas mereka ya bukan orang Kristen Tapi seringkali memang ini menjadi bahan perdebatannya Lalu berikutnya adalah wafatnya Yesus Kristus Lalu langsung saja kebangkitan Yesus Kristus Dan kenaikan Yesus Kristus Yang kita ketahui bahwa wafat Yesus Kristus ini dulu adalah wafat Isa Almas Demikian juga di kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kebangkitan Isa Almas Dan kenaikan Yesus Kristus sebelumnya adalah kenaikan Isa Almas Jadi jelas saja Ini penting untuk diketahui oleh saudara-saudara kami umat Muslim Bahwa Isa Almas itu adalah berbeda dengan Yesus Kristus yang kami kenal Yang saudara-saudara kami hanya mengenalnya sebagai seorang Nabi Tetapi Yesus Kristus yang kami kenal itu jauh beda sekali Karena kami mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia Dia adalah firman yang telah menjadi manusia Jadi disini Anda harus bisa mengerti Kalau beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan Kalau Yesus itu bukan Tuhan Itu dari versi mana? Emang di Al-Quran dibahas tentang Yesus? Tentunya tidak Yang dibahas di Alkitab itu adalah Isa Ya kan? Jadi Anda jangan menyamakan Ya Isa Almas Yang Anda pelajari di dalam kitab suci Anda Dengan Yesus Kristus Yang kami pelajari di agama kami Di Alkitab kami gitu ya Oke lalu berikutnya yang ke-11 adalah hari Suci Nyepi Tahun baru Saka ini Lalu berikutnya adalah hari Raya Waisak Lalu berikutnya adalah nomor 13 tahun baru Imlek Dan nomor 14 yaitu proklamasi kemerdekaan Ya ini 17 Agustus tentunya Lalu berikutnya hari lahir Pancasila Dan yang paling terakhir adalah hari buruh internasional pada tanggal 1 Mei Ya oke ya Lalu berikutnya kita akan coba lihat saja disini teman-teman Saya akan bacakan Sementara itu pada diktum ke-2 disebutkan apabila pada hari-hari libur tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 Aparatur sipil negara karena kepentingan tugas dinas atau pekerjaan Diharuskan bekerja Baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur ya Ini adalah khusus untuk para pegawai negeri sipil ya Sebalik kita lihat aparatur sipil negara Karena kepentingan tugas atau dinas ya pekerjaan diharuskan bekerja Jadi mereka tidak kenal soal yang namanya hari libur yang tadi Kalau itu memang kepentingan tugas dinas Atau pekerjaan di kantornya masing-masing Sebagai seorang aparatur sipil negara atau PNS ya Lalu berikutnya kita lihat saja disini Dikatakan ada pun hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 Angka 2, angka 4, dan angka 5 ditetapkan setiap tahun oleh menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Lalu berikutnya selanjutnya pada diktum ke tempat disebutkan pada saat kepres tersebut berlaku Maka membuat keempat kepres lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Artinya setelah pada tanggal 29 kemarin ya Atau pada hari Senin yang lalu kepres ini diteken oleh Pak Jokowi Maka sudah barang tentu ya kepres sebelumnya itu tidak lagi berlaku Ya artinya kepres yang baru inilah yang berlaku teman-teman Ada pun keempat kepres yang dicabut Yakni keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 Tentang hari-hari libur Keputusan presiden nomor 148 tahun 1968 Tentang perubahan keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 Tentang hari-hari libur Lalu berikutnya saya akan bacakan saja sampai selesai Kemudian keputusan presiden nomor 10 tahun 1971 Tentang hari wafat Ismail masih dinyatakan sebagai hari raya libur Dan keputusan presiden nomor 3 tahun 1983 Tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 Tentang hari-hari libur Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan keputusan presiden nomor 10 tahun 1971 Lalu berikutnya ini paling terakhir Sepertinya teman-teman ya Sebentar Nah ini dia ya Pemerintah sebelumnya sepakat mengubah nomenklatur Ismail masih menjadi Yesus Kristus Ya itu memang desakan dari orang Kristen teman-teman ya Dan paling terakhir sekali yaitu Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan Perubahan nomenklatur Ismail masih menjadi Yesus Kristus Pada penamaan hari libur nasional itu berdasarkan Kusulan kumat Kristen dan Katolik Ya jelas saja Memang kenapa ini harus diusulkan Dan kenapa ini memang harus diubah Karena banyak sekali saudara-saudara kami yang bukan Kristen Ya terlalu mencampuri atau mengurusi soal yang namanya Yesus Kristus Karena kenapa? Karena mereka berpikir Kalau apa yang ada di dalam kitab suci mereka Itu mereka anggap sama dengan apa yang ada dalam kitab suci kami Mengenai Yesus Kristus Padahal itu jauh sekali perbedaannya Jadi mau tidak mau ini memang harus diubah Nomenklaturnya juga harus diubah Agar resmi Agar menjadi sah Kalau Yesus Kristus bukanlah Isa Yang ditulis di kitab-kitab lainnya Ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan mengklaim diri Agama kami harus mengimani kitab-kitab sebelumnya Maka Anda harus belajar kepada kami sebagai orang yang mengimani kitab-kitab sebelumnya Yaitu kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada di dalamnya adalah Kitab tentang penciptaan Tentang sabur yang seperti kalian tahu Dan kitab-kitab nabi-nabi yang lain Ya itu harus kalian belajar kepada kami Bukan kalian belajar sendiri Karena sudah pasti Anda dan kalian semua tidak mengerti akan hal itu Jadi jelas sekali teman-teman ya Bahwa semuanya memang sudah sah Ketika Pak Presiden menekan ya Atau menandatangani keputusan Presiden Atau ke Pres pada tanggal 29 Januari 2024 yang lalu Oke jadi itu saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini Dan selamat siang Selamat terus beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Siap